Pak Kapolri belum menjawab siapa Fahmi, Pak. Fahmi itu penasehat Kapolri tapi bekerja untuk sambu. Saya punya anak buah, suruh motoin aja. Saya bilang, lu kalau nggak saya suruh, lu nggak boleh motoin. Artinya begitu eksklusif anak buah kita, Pak. Nah kami mohon nanti apakah Fahmi terlibat rekayasa. Kalau Fahmi terlibat, kok tidak ada di peta sebagai tersangka. Terima kasih, Pak. Ada dua pertanyaan tadi yang mungkin juga ditunggu-tunggu. Jadi Saudara Fahmi itu memang betul dia penasehat ahli Kapolri, Pak. Diangkat pada saat Kapolri sebelum saya. Namun dalam kesehariannya saya tidak pernah bertemu dengan yang bersangkutan. Karena memang yang bersangkutan sehari-harinya lebih banyak bersama dengan Ferdi Sambu. Sehingga tentunya terkait dengan kegiatan-kegiatan Fahmi, ya khususnya apabila memang ada kaitannya dengan penyusunan skenario dan sebagainya, ini juga sudah saya perintahkan kepada tim untuk mendalami. Dan kami akan proses, Pak, kalau memang kami temukan. Jadi ini supaya juga menjadi clear. Dan saat ini Fahmi juga sudah mengundurkan diri. Dan ini juga atas kesepakatan dan permintaan dari rekan-rekan penasehat ahli yang lain. Dan kami saat ini sedang menyusun rencana penasehat ahli Kapolri yang baru. Jadi posisi Fahmi seperti itu, Pak. Kemudian terkait dengan pertanyaan dari Pak Beni. Jadi mungkin sama, Pak, kami juga didatangi oleh Ferdi Sambu. Saat itu saya tanyakan, kamu bukan pelakunya, karena saya akan ungkap kasus ini sesuai fakta. Saya sampaikan begitu. Dan waktu itu kemudian setelah itu kami bentuk tim sus. Dan saya buktikan bahwa karena memang saat itu dia menyampaikan kepada kami peristiwa skenario durian tiga, ya saat ini kita buktikan bahwa yang bersangkutan kita proses. Dan kami juga mendapatkan CCTV, Pak, walaupun itu kopi dari flash disk, tapi menggambarkan peristiwa yang terjadi di durian tiga, di mana cerita awal Joshua dikatakan sudah meninggal pada saat Ferdi Sambu datang. Di CCTV tersebut terlihat bahwa Joshua masih hidup pada saat Ferdi Sambu datang. Untuk hal-hal lain, karena ini masuk di penyidikan, tentu kami tidak akan buka. Tapi paling tidak ada temuan-temuan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! like, share, comment, dan subscribe!